Terima kasih. Yang paling sedih adalah kalau misalkan ada opsi di mana pindah atau hewannya yang diserah terimakan ke orang lain, pasti opsi kedua. Memelihara anjing di Indonesia bukan perkara mudah. Ia sepaket dengan stigma-stigma yang melekat pada makhluk dengan gelar paling setia ini. Di antaranya, anjing dianggap najis dan buas. Gak heran kalau anjing kerap diusir dengan lemparan batu. Hingga dimusuhi berujung timbulnya kekerasan yang mematikan. Seperti yang terjadi bulan ini ketika dua pekerja di Kalimantan membuang anjing ke sungai yang berisi buaya. Mengapa anjing gak bisa hidup dengan tenang di Indonesia? Riset yang dilakukan Rakuten pada 2021 menempatkan Indonesia sebagai negara paling sedikit memelihara anjing. Totalnya hanya 10% dibanding 11 negara lain di Asia. Angka ini jauh lebih sedikit ketimbang peliharaan lain. Seperti kucing 47%, burung 18%, dan ikan 11%. Data tersebut menggambarkan anjing tak populer sebagai peliharaan di tanah air. Ada banyak aspek untuk menjawab persoalan ini. Yang paling terang, mayoritas penduduk beragama Islam. Ya, bagi sebagian besar muslim di Indonesia yang bermazab syafi'i, anjing dianggap sebagai hewan najis atau kotor. Alhasil, interaksi dengan anjing mesti dihindari demi menjaga kesucian. Pada akhirnya, anjing malah terkucilkan dan sulit dikerima di masyarakat. Pertama itu, dari bol dulu itu sekitar tahun 2017 ya? 2018. Ya, 2018. Berarti sekitar 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Kurang lebih. Sulitan pertama itu mencari domisili yang bisa menerima ya. Ini adalah Armen dan Adelin, pasangan pemeliharaan anjing. Mereka sempat kesulitan menemukan tempat tinggal yang mau menerima anjing mereka. Pertama itu, supaya tidak terjadi polemik, saya selalu nanya persyaratung pertama kami pengen mengontrak atau deal dengan tempat tinggal itu. Pasti saya nanya dulu dengan ownernya. Saya boleh melihara hewan peliharaan? Nah, terus bakal ditanya tuh spesifiknya hewan peliharaannya apa. Saya bakal jelasin tuh, saya mau pelihara anjing, kira-kira boleh nggak gitu kan. Biasanya kalau dari si owner tuh malah ngelemparnya ke kami sendiri, suruh nanya ke tetangga sekitar. Mereka pun bertanya dan mendapat hasil yang kurang lebih serupa. Sering ditolak. Tapi sempat ada beberapa kali penolakan dulu di calon-calon tempat tinggal kami. Jadi karena pelihara anjing tuh langsung ditolak kayak gitu, karena lingkungannya muslim. Biasanya sih kalau permasalahan punya peliharaan anjing itu, problemnya itu pertama itu biasanya kebisingan sama kebersihan. Nah, dua faktor ini nih yang selalu kami jaga gitu. Kalau kebersihan kami selalu, kami emang ngelatih mereka buat buang kotoran itu di satu tempat khusus, kalau di rumah. Dan selalu kami kumpulkan dan kami olah lagi atau kami buang di tempat khusus juga. Nah, kalau kebisingan itu namanya anjing ya, mereka cara komunisi tuh. Tuh, kayak gini nih, setiap ada sesuatu tuh pasti bakal merespon dengan gonggongan. Karena itu kan emang naluri mereka. Nah, caranya kami ya, kami lebih suka sawan aja ke tetangga jadinya. Ya, kadang nganterin makanan dengan tanda kutip kayak apa ya, minta pengampunan. Background kedua pasangan ini cukup menarik. Yang satu berasal dari Padang, yang islamnya cukup kuat. Satunya dari Manado yang notabene dalam hidup sehari-hari, masyarakatnya punya kedekatan dengan anjing. Sebetulnya, aturan islam soal anjing pun enggak satu warna. Meski mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan keseluruhan tubuh anjing najis, dua mazhab lain, Hanafi dan Maliki memberi tafsir yang lebih longgar. Mereka menilai anjing pada dasarnya suci, kecuali pada bagian-bagian basah seperti kencing, keringat, dan liur. Walau demikian, kondisi ini tetap saja dinilai menyulitkan. Sebagian ulama tidak menganggap anjing itu najis. Dalam mazhab Malik itu tidak najis anjing. Yang paling ketat itu mazhab Syafi'i. Anjing najis walaupun bulunya, walaupun liurnya, walaupun tentu kencing dan ininya. Tapi Imam Malik, semuanya boleh. Tentu kecuali yang memang najis sejak semula. Jadi ada perbedaan mazhab ulama? Ada mazhab, tetapi semua sepakat bahwa memelihara anjing untuk di rumah, atau untuk berburu, itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dan semua sepakat, jangan meniksa binatang. Beri dia haknya, sampai-sampai, sampai-sampai. Ada serombongan ulama dengan murid-muridnya berjalan di jalan. Ada seekor anjing yang lewat. Murid-muridnya usil itu anjing. Apa kata ulama yang faham? Hei, dia juga punya hak untuk berjalan di jalan. Jangan usil dia, dia tidak ganggu kamu. Ini anjing saya, icil, snow bear, dan shadow. Kenalin, yang ini adalah ajeng. Ia juga seorang pemelihara anjing. Sebagai muslim, yang juga tinggal di permukiman muslim, bikin ajeng mesti bersiasat agar tetap bisa memelihara anjing. Ngomongin penolakan, sebenarnya pernah satu kali. Saya ngajak jalan satu shadow, yang paling besar. Jadi, nggak jauh dari rumah saya ada klaster. Biasanya memang kita ke situ, untuk keliling-keliling, masuk ke dalam, dan penjaganya udah tahu. Jadi, Pak, kita masuk ya keliling dua puteran, tiga puteran. Diokein. Terus, ada masyarakat sekitar situ, ibu-ibu. Kebetulan ada kucing. Anjing itu bisa ngerasain vibe-nya orang lain. Ibu ini udah dari awal menolak, jadi nggak boleh masuk. Dia ngerasain penolakan tersebut, terus jadi kayak betingkah. Dan nggak jauh dari situ ada kucing. Jadi, agak lumayan heboh sih. Ibu itu menyuruh saya keluar, terus dia nyamperin penjaganya. Akhirnya saya bilang, yaudah, nggak apa-apa, Pak. Saya keluar aja. Saya jalan di tempat lain. Ketika melihara anjing, di area di mana masyarakat muslimnya banyak, itu pasti ada aja hal-hal yang perlu diperhitungkan. Nah, salah satunya itu. Jadi, anjingnya mesti dilatih dengan baik. Dan saya selalu menjaga kebersihan. Tiap kali mereka habis pipis-pup, pasti saya siram, saya bersihin. Jadi, nggak pernah ada teguran gitu ya. Kayak misalkan tiba-tiba rumahnya bau banget gitu. Itu nggak pernah sampai saat ini. Atau anjingnya berisik banget gitu. Itu nggak pernah. Jadi, harus dari kitanya sendiri sih. Gimana menyiasati supaya kita bisa hidup kohesif gitu ya. Dengan tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar gitu. Obrolan soal anjing selalu mentok dengan urusan agama. Kamu barangkali masih ingat dengan kasus satu ini. Bukannya diapresiasi, Hesti Sutristo justru dicibir. Apalagi kalau bukan karena ia muslimah, dan anjing adalah najis. Tapi kalau di daerah yang kayak kita di Jakarta nih, saya kayak di kota besar. Awareness soal peliharaan itu cukup baik. Dan sosialnya juga, dan ekosistemnya juga udah terbentuk tuh. Jadi, antara pemilik anjing satu dengan pemilik anjing dua itu, jadi bisa saling memberi informasi. Saling sharing. Iya, jadi bagaimana cara menghindari anjing kayak, supaya tidak terkena rabies. Karena kalau rabies kan dampaknya juga bakal kelingkungan tuh. Terlepas dari kontroversinya, anjing rupanya punya historis dengan para tokoh bangsa. Soekarno, contohnya, pernah memelihara anjing selama pengasingannya di Bengkulu. Ada pula ulama besar Muhammadiyah, Yayi Haji Mas Mansur, yang juga memelihara anjing jenis kesong di rumahnya. Dalam jendela sejarah, peran penting anjing setidaknya dapat dilacak sejak dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Orang-orang Arab badui yang kesehariannya mengembala domba dan kambing, memelihara anjing untuk menjaga ternak mereka dari predator maupun pencuri. Kala itu, ras anjing yang paling banyak dimiliki adalah saluki. Ras ini digemari sebab punya kecepatan lari dan insting tajam. Nah, kendurnya hubungan anjing dan umat muslim baru nampak saat gaya hidup mereka bergeser dari nomaden menjadi kaum urban perkotaan. Alan Mikhail, sejarawan dari Universitas Yale, bilang kalau sepanjang abad pertengahan, anjing di kota-kota peradeban Islam di Timur Tengah nggak cuma jadi penjaga rumah, tapi juga pemakan sampah-sampah dapur. Namun, saat kota semakin padat dan sampah menumpuk, wabah penyakit datang. Sampah-sampah lalu dipindahkan ke luar kota. Anjing-anjing pun ikut tergusur. Dari sini, anjing lantas dicap sebagai pembawa penyakit. Cerita soal anjing memang pelik belaka. Ada banyak pertentangan ketika kita bicara konteks Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka yang memelihara anjing, bahan bakar kebencian nggak seharusnya senantiasa dihidupkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!